Ya pastinya sebagai seorang ibu ya, saya melihat video ya, memperlihatkan bagaimana seorang pengasuh anak membuli, menyiksa, sedemikian rupa seorang anak balita ya, yang belum mengerti apa-apa tentunya sangat sakit hati ya. Kita sebagai seorang ibu benar-benar pengen nangis, pengen marah, pengen macem-macem gitu ya rasanya. Ini yang memang harus menjadi perhatian kita bersama ya, bukan hanya dari pihak kita sebagai rumah tangga, tetapi juga dari pihak agensi dari yang memberikan fasilitas para suster, penyalur, dan juga pemangku kebijakan ya. Saat ini kan ada yang namanya undang-undang, apa namanya, PRT ya kalau nggak salah ya, kan saya udah lama nih nggak ada di DPR, tapi saya cukup mengikuti ada undang-undang untuk AIRT seperti ini. Apakah suster yang mengurus balita ini masuk ke, sudah tertuang di undang-undang ini gitu, nanti mungkin saya akan berkoordinasi dengan teman-teman di komisi terkait, mungkin di komisi 8, di komisi 9 ya, apakah screening ya, screening untuk merekrut para pengasuh anak ini sudah masuk ke dalam sebuah klausul, ya ini juga yang harus dicermati bersama. Karena terus terang saja, memang sudah ada yang memang profesional ya, yang apa namanya, yang sudah menyediakan para pengasuh anak yang profesional, tingkat pendidikan dan juga skill-nya sudah mumpuni, tapi ada juga yang sembarangan gitu, nah ini juga kan yang harus mendapatkan screening ya, dan harus bisa tertuang dalam sebuah peraturan yang jelas gitu, jadi ini juga yang harus bisa diakomodir oleh undang-undang tersebut gitu ya, ini keinginan saya untuk bisa dicermati oleh para pemangku kebijakan ya, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena memang persentase yang profesional itu kalau menurut Hema saya ya, belum terlalu banyak gitu ya, yang bisa menangani masalah, kan kita mengasuh itu kan juga harus paham secara psikis, ya secara psikis, terus si yang pengasuh ini juga secara mental harus matang, secara psikologi juga dia bukan orang yang punya kelainan, ya ini juga screeningnya harus seperti apa, karena yang namanya anak ini kan sesuatu, ini tuh manusia loh, bukan kita misalnya yang animal, yang kucing, binatang anji aja kan sudah mendapatkan perhatian, kalau di luar negeri sudah ada undang-undangnya, apalagi ini manusia gitu ya, ini juga yang menurut saya harus mendapatkan perhatian kita bersama ya, bukan hanya kita sebagai ibu rumah tangga, tapi juga para pemangku kebijakan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, harus bersatu ya, bagaimana caranya bisa mengakomodir hal-hal seperti ini, melalui sebuah kebijakan-kebijakan gitu ya, dan kalau bisa lagi ya, kita sebagai seorang ibu juga harus bijak dalam melakukan kegiatan ya, jangan sampai anak kita selain kurang kasih sayang, juga kurang dari sisi perlindungannya gitu ya, kita harus bisa sangat paham sekali dengan siapa anak kita dititipkan gitu ya, jadi ini juga sempat juga saya menjalani bagaimana kita sebagai seorang ibu yang sibuk, tapi kita masih punya anak yang masih butuh perhatian kita gitu, saya juga sempat menjalani dan kalau saya pribadi ya, kalau misalnya ada sedikit hal-hal yang memang dikatakan kurang serat dengan karakter si pengasuh itu ya, biasanya ya mohon maaf, saya langsung buker gitu ya, mungkin dari cara bicaranya gitu kan, atau ada hal-hal yang memang agak kita gak nyangka ternyata dia juga ngasih makannya sembarangan ke anak kita, kita gak ngeliat sesaat gitu, tapi kok ada sesuatu yang lain tuh biasanya kita selalu saya, saya langsung bertindak, kalau ini orang gak benar, saya bisa minta langsung ganti gitu, jadi kita juga harus sensitif ya, harus sensitif terhadap segala tindak tanduk para pengasuh yang kita percayai untuk bisa mengasuh anak kita gitu, jadi kita harus paham secara psikologi, mentalnya juga seperti apa, itu kan bisa kelihatan dari dia cara bicara gitu kan, dari cara dia menangani anak kita gitu ya, masih untung waktu kalau dilihat dari video, itu kannya dari CCTV ya, ini juga sangat penting sekali ya, maksudnya ada CCTV itu juga menurut saya sesuatu yang salah satu faktor yang utama ya, supaya kita bisa melihat kondisi di rumah kita seperti apa gitu, jadi sekali lagi sebagai seorang ibu tentunya kita harus aware lagi, anak kita dekat sama siapa dan anak kita diasuh oleh siapa gitu, jangan kan sama orang lain, sama saudara aja gitu ya, bukan ibu ya, tapi sama saudara atau saudara jauh ini juga kan, kita juga harus bisa meng-screening gitu, karakter dari siapa yang akan dekat dengan anak kita, supaya anak kita tidak terpengaruh dan tidak terkena bullying seperti ini. tapi misalnya kan gini, dia beranggapan bahwa si pengasuh ini katanya belum dibayar, artinya dari segi sebagai pernah di parlemen gitu, artinya ada undang-undang nggak sih bahwa dari si majikan dan si ART ini memang harus saling tick and give lah ya, artinya dia membayar dan dia mengasuh yang itu seperti apa? Ya, kalau setahu saya, saya belum mempelajari secara utuh undang-undang PRT ini, tapi pasti mengenai fee atau salary pasti sudah tertuang yang menjadi kewajiban, menjadi hak dan kewajiban dari para ART ini, dan majikannya pasti sudah tertuang di sini, saya belum terlalu detil mempelajarinya, mungkin setelah ini saya ingin juga berdiskusi dengan teman-teman yang telah membuat kebijakan yang terkait dengan undang-undang PRT ini. Artinya jangan sampai ini terjadi lagi, karena diberikan pertama kali ya? Karena dulu juga saya waktu itu belum jadi ya undang-undang PRT ini, jadi setelah saya rehat dari DPR, tapi waktu itu memang saya pernah mengkritisi bahwa undang-undang ini jangan hanya mengakomodir satu pihak gitu ya, dalam arti si pengguna, kita sebagai ibu rumah tangga juga harus bisa diakomodir harapan dan keinginannya, karena waktu itu ya waktu di jaman saya 2009 sampai 2014 kan masih banyak juga kejadian-kejadian seperti ini, banyak juga ART yang tidak profesional ya, yang bukan, yang apa namanya, yang keahliannya masih terbatas, dan kadang-kadang kita juga ngambilnya bukan dari yayasan yang profesional, ngambilnya juga mungkin sekana sekampung, karena kita ngambil dari tetangga gitu ya, kadang-kadang dari tetangga, yang kadang-kadang usianya juga belum mencukupi, masih 15 tahun, atau ngambil dari sepupunya-sepupunya punya anak gitu ya, dari kekerabatan yang kadang-kadang kan kalau namanya kerabat, kita nggak pakai uang makan, pokoknya dia bisa makan sepuasnya di rumah gitu, udah kayak saudara juga gitu ya, nah ini juga kan harus diperhitungkan bagaimana kita bisa diatur dalam sebuah kebijakan, kalau kita ngambilnya bukan dari yang profesional gitu, tapi jatuhnya seperti ART, nah hal seperti ini juga waktu itu saya sempat kritisi, sempat kritisi gitu ya, kalau memang ngambilnya bukan dari penyalur karena saudara, terus usianya juga belum cukup umur, ini seperti apa gitu, makanya saya juga belum pelajari lagi undang-undang ini, oke, oke, Terima kasih.